Seorang guru ngaji di Tegal, Jawa Tengah ditangkap polisi seusai mencabuli dua santriwatinya. Aksi mencet pelaku sudah dilakukan kepada korban sejak September 2021. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat mencabuli santriwatinya karena merasa sayang. Pelaku berinisial M, 53 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Pelaku nekat mencabuli dua santriwatinya, salah satunya berinisial WR yang berusia 16 tahun. Wakap Polrens Tegal, Kompol Didi Dewantoro mengungkapkan aksi pencabulan ini sudah berlangsung sejak September 2021 lalu. Pelaku melancarkan aksinya di pondok pesantren karena kebetulan yang bersangkutan merupakan salah satu pengurus. Didi mengatakan pelaku mengajak korban mengaji di luar jam yang sudah ditentukan, kemudian melancarkan aksinya. Sementara itu, kasus ini terungkap setelah ayah korban menjemput anaknya pulang dari pesantren tersebut pada Oktober 2021 lalu. Ayah korban kala itu bertemu dengan pelaku, kemudian dikabari bahwa sang anak sedang berselisih dengan teman-teman di pesantren. Namun hal aneh terjadi ketika sang anak hendak pulang naik mobil, teman-teman korban justru memeluknya. Ayah korban yang curiga dengan hal ini kemudian membawa anaknya ke ustad lain untuk diobati secara alternatif. Saat menjalani pengobatan inilah, semua kelakuan bejat guru ngaji di pesantren itu terbongkar. Korban baru mau berbicara kejadian yang dialami setelah ditanya oleh ustad tersebut. Ia mengaku mendapat tindak asusila dari guru ngajinya itu. Lebih lanjut, kasat reskrim Polres Tegal, AKP IDW Gede Ditia mengatakan, ada satu lagi santriwati yang juga menjadi korban pencapulan. Namun di hadapan polisi, pelaku mengatakan hanya mencabuli satu korban saja. Saat ditanya alasan mengapa dirinya mencabuli santriwati, pelaku mengaku punya rasa sayang terhadap korban. Pak Munasek ini melampiaskan hasrat seksualnya kepada santriwati yang dirasa mempunyai paras santrik. Jadi dia mengajak ngaji di luar jam yang telah ditentukan. Sehingga dengan seperti itu, dia bisa melakukan perbuatan cabul terhadap santrinya. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!